Meski kalah dari timnas pelajar China, timnas pelajar Indonesia U18 tetap kokoh dan tampil sebagai juara Grube dengan maoleksi poin 6. Jumlah poin tersebut sama dengan di koleksi China maupun Korea Selatan, akan tetapi timnas unggul selisih gol dari kedua negara tersebut. Tampilnya tim berjuluk Elang Muda Asia menjadi juara Grube setelah dalam perjalanannya menang telak 8-0 dari Sri Lanka, kemudian di laga kedua menang 2-1 dari Korea Selatan dan hanya kalah 1-2 dari China. Runner-up Grube diisi Korea Selatan setelah menang 1-0 dari China dan menang 4-0 dari Sri Lanka. Sedangkan China yang mengalahkan Indonesia di laga terakhir penyisian harus tersingkir di ajang ini, meski sama mengoleksi 2 kemenangan yakni dari Indonesia 2-1, namun hanya menang 2-0 dari Sri Lanka. Kemenangan siasya bagi China yang akhirnya harus tersingkir di laga terakhir penyisian Grube. Di empat besar, Garuda Muda Asia akan berjumpa dengan Malaysia yang tampil sebagai runner-up Grup A. Dan pelatih kepala timnas pelajar Indonesia, Bambang Warsito mengaku siap menghadapi tim manapun di semifinal, apalagi Malaysia. Siapapun lawannya di semifinal, akan tetap kita hadapi. Malaysia bukan tim kacangan, namun anak-anak memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkannya. Kemenangan nanti adalah sebagai penawar kekalahan timnas senior di Bukit Jalil kemarin, ucapnya. Dan, kita doakan timnas Garuda Muda mampu bermain dengan baik, serta mampu mengalahkan Malaysia. Jangan lupa subscribe, mulai dari untuk mendapatkan informasi tentang sempat gula setiap hari ini. Bye-bye guys!